Pilu Pasutri korban gempa Cianjur, satu nasi bungkus untuk sekeluarga karena bantuan belum bisa masuk. Kisah pasangan suami istri dan seorang anaknya yang masih berumur satu tahun, korban gempa bumi di kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat sangat mengharukan. Kedua pasangan tersebut adalah Sudirman Soleh yang berusia 27 tahun dan I.I. Santi yang berusia 20 tahun asal kampung Cisarua, RT02 RW03 Desa Sarampat, kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Saat Tribun Jabar Aidi menyusuri wilayah terpencil di wilayah kecamatan Cugenang, pada Rabu 23 November 2022, tiba-tiba di perjalanan melihat seorang pengendara motor masih muda. Sudirman mengatakan pada saat itu perjalanan dari daerah Sarampat menuju desa Mangunkerta, tiba-tiba berhenti ke pinggir jalan ke tempat bengkel. Namun tak lama dari pemberhentianya pun dihampiri seorang istri membawa anak laki-laki sekitar umur satu tahun. Sudirman yang sudah duduk di bangku bengkel, kemudian dihampiri istrinya I.I. dan duduk berdua, sementara anaknya berdiri sambil bermain batu-batu kecil. Setelah keduanya duduk, Sudirman pun mengeluarkan sebuah nasi bungkus kecil dari jaketnya yang dibungkus kresek bening sambil menunjukkan kepada istrinya. Hayu makan dulu nu, ayah weh, ucap Sudirman kepada istrinya. Tak lama, nasi bungkus pun dibuka dan berisi nasi lauk ala kadarnya. Lalu Sudirman dan I.I. pun makan berdua sambil duduk di bangku. Nasi yang tak cukup untuk satu orang pun dimakan bersama keluarga. Beberapa kali suapan nasi pun habis dan bekasnya dikembalikan ke kantong kresek dan cuci tangan dengan sisa air minum. Tak lama setelah itu, kemudian I.I. pun mengusapi kepala anaknya dengan berkali sambil menundukan kepalanya. Seperti ingin mengungkapkan sesuatu dengan mata tiba-tiba sayup. Dede, kita pulang dulu ke Umi ya. Ucapnya sambil usap-usap kepala anaknya. Saat ditanya, Sudirman mengatakan dirinya bersama warga lainnya masih mengalami kesusahan makan dan minum. Pasalnya, pasca gempa Cianjur, akses ke wilayahnya tidak bisa dijangkau kendaraan akibat jalan masih tertutup. Ya, masih agak susah kalau masuk karena akses jalan untuk bantuan belum bisa masuk. Masih evakuasi jalan, ucapnya. Saat itu, ia bersama sang istri dan anaknya mengungsi di tempat yang telah disediakan. Ia pun kadang bolak-balik melihat orang tuanya yang juga masih mengungsi. Rumah juga rusak, jadi mengungsi bolak-balik juga lihat orang tua, ucapnya. Sudirman bingung pasca dinyatakan selesai dari pengungsian. Pasalnya, rumah ia dan keluarganya sempat mengalami kerusakan. Ya, mudah-mudahan ada penanganan cepat dari pemerintah dan ada bantuan juga dari para dermawan, ungkapnya.